Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sama-sama kita berhanda lah Sama-sama kita menguji Allah SWT Yang Allah SWT memberi fursuah, memberi peluang Supaya kita dapat berjumpa dalam malam yang berbahagia ini Malam ini boleh dikatakan malam yang kedua Mulan Syabat Tengah hari yang telah lepas itu satu Syabat Malam ini malam yang kedua Ini adalah hal yang kita berjumpa melakukannya jari keokab kongrasa kong dan syambang sukan tengraf dan ramadhan tidak mempunyai keokab para ikutan bapak yang dia kasih keselamatan Allah subhanahu wa ca'ala terwakar semua Allah subhanahu wa ca'ala menciptakan beberapa perkara di atas permukaan bumi ini kita mencari Allah Ta'ala dari insan Allah Ta'ala memberi suatu perkara melebihi di atas suatu perkara yang lain Allah Ta'ala faham perasa daripada Nabi Adam sahabat kepada orang yang terakhir yang berada di permukaan bumi ini Allah Ta'ala mengatakan 313 atau 314 orang yang dilatih untuk menjadi Al-Mursalin dan daripada 300 lebih para Al-Mursalin tadi hanya 25 orang yang disebut dalam Al-Quran Al-Qur'in dan daripada 25 orang yang disebut di sana ada yang paling mulia dikatakan Ulul Azmi orang yang para-para yang yang diuji oleh Allah SWT Allah Ta'ala memberi kelebihan bagi mereka Nabi Nuh, Nabi Ibrahim Nabi Musa, Nabi Isa Nabi Kita Muhammad SAW dan dipilih yang paling mulia iaitu Nabi Kita Muhammad SAW ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia di sana juga Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada tempat Allah Ta'ala hai paham perasa kisah canti yang mana kita tahu kita solat di Masjid Al-Aqsa di sana ada beberapa riwayat di antaranya kelebihan semaya satu waktu di Masjid Al-Aqsa 500 kali ganda kita semaya di masjid-masjid yang lain kita semaya satu waktu di Masjid An-Nabawi di Madinah Al-Munawar lebih baik kita semaya di masjid yang lain 1000 kali ganda dan kita semaya satu waktu di Masjid Al-Huram maka lebih baik kita semaya di masjid yang lain 100 ribu ini kelebihan yang Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada hari hari Isnin hari Khumih yang paling mulia hari Jumat di sana juga Allah Ta'ala memberi kelebihan terhadap bulan bulan Ashurul Hurum Zulqa'ndah Zulhijjah Muharram Rajab yang telah kita tinggalkan itu tadi berapa hari yang telah lepas soalannya apakah kelebihan bulan Syakban ada ke Kepang Perse dengan Syakban mereka berkata dan berkata dan berkata dan berkata dengan Banjay dan berkata insyaAllah mereka berkata dan berkata dan berkata dan berkata dan berkata dan berkata dan berkata dengan Jusuf dan berkata dengan Kepang Perse dengan Syakban dan berkata yang berkata dan berkata Nabi dia berkata dengan Kepang Perse yang berkata dengan Syakban dia berkata dan berkata dia berkata dan berkata dan berkata bagaimana kita akan persiapan untuk menyamuk bulan Ramadan kita mula di bulan Syakban untuk menuju ke bulan Ramadan bagaimana kita akan buat persiapan dan di akhir insyaAllah kita akan buka soalan Tamsud dan berkata 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 berkata dan berkata berkata dan berkata dan berkata berkata dan berkata berkata dan berkata dan berkata dan berkata berkata dan berkata dan berkata dan berkata dan berkata berkata dan berkata dan berkata dan berkata dan berkata dan berkata berkata dan 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 berkata tvertit selamat menikmati 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 maka menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bulan bulan rajab bulan rajab iaitu terutama kita nak alim ulama tidak terhengah menikmati supaya dalam bulan kalulah menikmati lagu adikmati menikmati 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 Alhamdulillah kita boleh guna keluar baca menikmati 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 manikmati menikmati menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.